Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 3. Kasih, ciri anak-anak Allah Coba bayangkan betapa besar kasih Bapak di surga kepada kita, karena ia membolehkan kita disebut anak-anaknya, dan sesungguhnya kita adalah anak-anaknya. Tetapi, karena kebanyakan orang tidak mengenal Allah, dengan sendirinya mereka tidak mengerti bahwa kita adalah anak-anaknya. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan kita kelak, tetapi kita tahu bahwa apabila ia datang, kita akan menjadi seperti dia, karena kita telah melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang benar-benar percaya akan hal ini, akan berusaha untuk tetap suci, karena Kristus suci. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa, melawan Allah, karena tiap dosa adalah perbuatan melawan kehendak Allah. Dan saudara tahu bahwa ia menjadi manusia agar dapat menghapus dosa kita, dan bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Tidak ada perlawanan terhadap kehendak Allah pada saat manapun dan dengan cara bagaimanapun juga. Jadi, apabila kita tinggal dekat dengan dia dan patuh kepadanya, kita pun tidak akan berbuat dosa. Tetapi mereka yang terus-menerus berbuat dosa harus menyadari hal ini. Mereka berdosa sebab mereka belum pernah sungguh-sungguh mengenal dia ataupun menjadi miliknya. Anak-anak yang saya kasihi, Jangan membiarkan orang lain memperdayakan saudara mengenai hal ini. Jika saudara terus-menerus berbuat kebaikan, itu disebabkan karena saudara memang baik, sama seperti dia. Tetapi, jika saudara terus-menerus berbuat dosa, hal itu menunjukkan bahwa saudara milik iblis, yang tetap pada perbuatan dosanya sejak ia pertama kali berdosa. Tetapi, anak Allah datang untuk memusnahkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Maka, ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Jadi, sekarang kita dapat membedakan siapa anak Allah dan siapa milik iblis. Barang siapa hidup dalam dosa dan tidak mengasihi saudaranya, nyatalah bahwa ia tidak termasuk keluarga Allah. Sebab berita yang disampaikan kepada kita sejak semula ialah bahwa kita harus saling mengasihi. Kita tidak boleh seperti kain yang menjadi milik iblis dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Karena kain telah berbuat salah dan ia tahu benar bahwa hidup saudaranya lebih baik daripada hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, janganlah heran apabila dunia membenci saudara. Jikalau kita mengasihi sesama manusia, hal itu membuktikan bahwa kita telah dilepaskan dari neraka dan telah memperoleh hidup kekal. Tetapi orang yang tidak mengasihi sesamanya menuju kepada kematian kekal. Setiap orang yang membenci sesamanya sesungguhnya membunuh dalam hati. Dan saudara tahu bahwa yang ingin membunuh tidak mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Kita mengenal arti kasih yang sejati dari telah dan Kristus yang mati untuk kita. Karena itu, kita pun patut menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita. Jikalau seseorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya. Bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia? Anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Dengan demikian, kita akan mengetahui benar-benar dari perbuatan kita bahwa kita di pihak Allah. hati nurani kita akan jernih sekalipun kita berdiri di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jikalau kita mempunyai hati nurani yang buruk dan merasa bahwa kita telah berbuat salah, Tuhan akan merasakannya lebih daripada kita karena ia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi, sahabat-sahabat yang saya kasihi, jikalau hati nurani kita jernih, kita dapat menghadap Tuhan dengan keyakinan yang pasti. Kita dapat memperoleh segala yang kita minta karena kita menaatinya dan melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Maka inilah yang Allah ingin kita lakukan. Percaya akan nama anaknya, Yesus Kristus, dan saling mengasihi. Mereka yang melakukan apa yang dikatakan Allah, hidup bersama dengan Allah, dan Allah hidup bersama dengan mereka. Kita tahu hal ini benar karena roh kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Mengatakan demikian. Terima kasih telah menonton!